Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang penggunaan flowchart pada UiPad. Nah, jika pada sebelumnya kita telah membahas tentang sequence, activity sequence, sekarang kita akan menggunakan flowchart. Nah, apa sih perbedaannya? Nah, flowchart ini biasa digunakan ketika teman-teman dalam membuat proyek-proyek yang besar atau proyek-proyek yang sederhana. Nah, tidak seperti sequence. Kalau sequence itu, sequence activity-nya dikerjakan secara keruntut, dari atas hingga ke bawah. Nah, yang terpenting dalam flowchart adalah dia tidak seperti urutan seperti yang kita pelajari beberapa minggu lalu, menggunakan sequence. Nah, kita dapat menggunakan operator logika bercabang seperti decision, if, dan lain sebagainya. Nah, untuk lebih jelasnya, kita akan mulai dengan latihan langsung. Pertama-tama, seperti biasa, kita buka UiPad terlebih dahulu. Oke, kita langsung masuk ke proses. Lalu, latihan flowchart. Di sini, cara menggunakan flowchart. Lalu, kita create. Nah, setelah di create, teman-teman klik open main workflow. Nah, di sini saya ingin membedakan tentang penggunaan sequence atau flowchart. Seperti apa sih? Nah, jika flowchart, dia robot akan menjalankan perintahnya itu runtut dari atas hingga bawah. Seperti, misalnya kita ada tiga perintah di sini. Yakni, robot melakukan assign, right line, lalu if, pengulangan if. Nah, tentunya, robot akan memulai dari assign terlebih dahulu, lalu lanjut ke right line, lalu lanjut ke if. Berbeda dengan flowchart. Teman-teman, bebas, ingin memulai dari mana saja, tinggal diatur panahnya saja atau alirnya. Karena namanya diagram alir. Teman-teman, tinggal tentukan mulai dari mana. Mau dari sini, ke sini, atau ke sini, atau ke sini. Itu terserah. Oke, langsung saja kita praktek. Kemudian pertama, kita assign. Kita masukkan sequence terlebih dahulu. Lalu, di dalam sequence ini ada assign. Oke. Nah, di sini kita buat variable. Untuk variable-nya, kita kasih nama counter. Center. Lalu, kita masukkan nilainya, yaitu adalah 5. Nah, lalu kita ubah. Ini jadi integer. Lalu, ini menjadi flowchart. Oke. Nah, kita masukkan ke sini. Kita atur. Nah, keuntungan dari penggunaan flowchart ini, ketika teman-teman mengerjakan project yang kompleks, atau membangun sebuah otomatisasi yang kompleks, yang sangat high, kompleksnya, atau tingkat kesulitan yang sangat tinggi, ini akan memudahkan ketika teman-teman melakukan pembacaan. Atau ketika teman-teman ingin melakukan maintenance. Seperti teman-teman tinggal baca flowchart aja, mulai si robot mulainya dari mana. Berbeda ketika nanti kita menggunakan sequence dan project itu kompleks. Itu akan sangat menyulitkan kita. Oke. Nah, setelah itu kita gunakan if di sini. Nah, kita tinggal hubungin aja teman-teman. Setelah mau hubungin ke sini, atau ke sini, atau ke sini saja biar rapih. Nah, di dalam if ini, kita pasang kondisi. Tadi kita sudah memasang kondisi hasil ya. Oke. Hasil, jika, sebentar, sorry, counter, variable counter, jika counter ditambah 5, hasilnya itu 10, maka, ada dua kondisi, maka hasilnya true. Kita pasang sign. Kita buat variable hasil, yang mana, nilainya adalah true, kita flowchart. Kita boolean. Boolean adalah true and false. True itu 1, false itu 0, atau true itu benar, true and false itu salah. Nah, jika benar, jika counter ditambah 5, itu hasilnya 10, jika benar, maka, dia kondisinya benar. Jika salah gimana, maka, kondisi hasil, itu, salah. Sorry, false. Nah, kita udah buat kondisinya nih, lalu kita buat decision-nya. Decision ini biasanya digunakan di flowchart. Nah, kita tinggal masukin hasil. Hasil. Variable hasil. Nah, jika benar, jika counter ditambah 5, itu hasilnya 10, berdasarkan variable yang udah kita isi tadi, isinya, isi variable ada 5, jika 5 ditambah 5 adalah 10. Jika benar, maka, kita akan tampilkan, disini, jawaban benar. Oke. kita click and drop. Nah, jika salah, maka, kita tarik message box lagi. Jawaban, salah. Oke. Nah, kita false. Tarik kesini. Nah, coba kita jalankan. Tinggal kita run. Tunggu sebentar, robot masih berjalan. Oh, sorry, ini belum dihubungin. Kita menghubungin dulu. Ini tarik kesini. Nah, kita jalanin ulang. Kita tunggu beberapa saat. Robot berjalan, background process. Nah, jawabannya adalah benar. Karena, counter yang isinya 5, atau variable counter yang kita isi data, tipe data integer 5, ditambah 5 hasilnya 10, maka jawabannya itu benar. Nah, sangat mudah bukan? Tentunya ketika projectnya lebih kompleks dari ini, itu akan memudahkan teman-teman untuk memahami alur dari robot yang teman-teman buat. Oke, bagaimana? Jika teman-teman masih bingung, silakan cantumkan pertanyaan di kolom komentar ya. Sampai jumpa. Bye-bye. Sampai jumpa.